Terima kasih kena menonton channel ini. Sebelum kita teruskan isu-isu yang hangat daripada channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe dan tekan loceng untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini pada setiap hari. Sila juga untuk meninggalkan komen Anda, setiap daripada komen Anda, amatlah dihargai. Selamat pagi, salam sejahtera isu hangat pagi ini. Mana jawatan kuasa bebas darurat soal Lim Kitsiang? Berita sepenuhnya pemimpin veteran DAP Lim Kitsiang mempersoalkan mengapa jawatan kuasa bebas masih belum dibentuk setelah hampir sebulan proklamasi darurat. Lim berkata perkara itu sepatutnya yang menjadi keutamaan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin selepas 4 minggu tertangguh. Sehingga kini jawatan kuasa bebas untuk memberi nasihat kepada yang dipertuan agong mengenai darurat yang diumumkan Perdana Menteri pada 12 Januari belum dibentuk. Walaupun PH memberi respon positif dengan menamakan calon untuk menganggotai jawatan kuasa. Penangguhan hampir 4 minggu ini perlu menjadi perhatian utama Perdana Menteri. Bukannya laluan hijau timbal balik RGL antara Malaysia dan Indonesia yang akan bergantung kepada keadaan kemampuan kedua-dua negara mengawal wabak katanya dalam satu kenyataan media hari ini. Katanya mengejutkan apabila pentadbiran Muhyiddin mempunyai keutamaan yang salah di saat wabak COVID-19 semakin buruk pelaksanaan semula perintah kawalan pergerakan dan pengistiharan darurat. Dalam pengumumannya pada 12 Januari, Muhyiddin berkata jawatan kuasa itu akan terdiri daripada pakar serta ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Menurutnya, ia antara lain berperanan menentukan sama ada keadaan COVID-19 telah meredah dan pilihan raya selamat dilakukan. Pada 21 Januari, PH menamakan ahli parlimen Kulim Bandar Baharu Saifuddin Nasyushan Ismail Antony Lok Seremban dan Dr. Zulkifli Ahmad Kuala Selangor untuk menyertai jawatan kuasa itu. Sementara itu, Lim turut mempersoalkan keutamaan perbincangan RGL Malaysia dan Indonesia di saat kedua-dua negara masih berdepan penularan wabak COVID-19. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.